Berikut ini akan kami jelaskan cara menggunakan modul atau kit rangkaian bernama WAV player WP3 yang cara kerjanya akan dikendalikan komputer melalui USB DTL Pertama, tolokkan USB DTL ke komputer Lalu, buka device manager Terlihat di sini bahwa adanya device baru yang membutuhkan update driver Lakukan dengan cara klik kanan, lalu pilih update driver Klik pilih yang kedua, lalu tunjuk lokasi file driver untuk USB DTL Klik tombol next, pilih yang kedua Proses update driver telah selesai dan komputer mengenali USB DTL sebagai COM17 Lanjutkan dengan mengonfigurasi hiper terminal yang akan digunakan untuk memerintah WP3 Gunakan COM17 dengan Paltrip yang diizinkan oleh WAV player WP3 Yaitu 19200 Lalu klik tombol OK, OK kembali Klik tombol connection Dan beri nama koneksinya dengan WP3 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 secara otomatis akan mengirim pesan status terakhir Di sini tampil pesan no card Yang berarti bahwa WP3 mendeteksi Kartu belum dimasukkan ke dalam card holder di sini Di sini saya sudah menyediakan microSD card Yang sudah diisi dengan beberapa file Masukkan microSD ini ke WAV player WP3 Di sini tampil pesan balon putih WAV Yang berarti adalah file yang sedang dimainikan Suara yang dibangkitkan di speaker 8 ohm ini cukup kecil Namun demikian Suara yang dibangkitkan oleh WP3 ini bisa kita kirim ke audio amplifier Dalam hal ini saya menggunakan speaker aktif Oke sekarang suara sudah lebih keras Sekarang kita konfigurasi atau kita perintah WP3 ini melalui Pertama kita yang saya tunjukkan adalah G Yaitu untuk memilih model play Play dari WP3 G yaitu single step Artinya ketika sebuah file WAV ini selesai dimainkan Maka dia akan berhenti play Dalam kondisi default WP3 ini dalam mode continuous Artinya setelah selesai memainkan sebuah file WAV Dia akan melanjutkan untuk memainkan file WAV backupnya Dengan adanya perintah B dan diperutang Seperti ini maka Seperti ini Untuk memutar sebuah lagu atau file WAV Disediakan instruksi L atau load Lalu nama filenya Misalnya adalah Bintang kecil Wow File bintang yang sedang saya putar ini Agak bersih juga dikat Lalu dikatakan file aslinya Seperti ini kualitas suara yang terekam oleh muka pun di dalam laptop saya Sekarang saya dimotorkan instruksi lainnya Yaitu E Untuk memutukan secara sementara atau pause Lalu diikuti tombol yang terserah Maka proses play dihentikan sementara Proses play bisa dilanjutkan dengan instruksi P Lalu diikuti tombol N Untuk memutar lagu berikutnya Disediakan instruksi F atau forward Maka menunjuk ke file berikutnya Untuk kembali ke file sebelumnya Disediakan instruksi P Kembali ke pintar kecil lagi Volume atau tingkat keras Sinyal suara yang dipanggilkan Juga bisa diatur Gunakan instruksi P Yang diikuti dengan level volume yang diinginkan Misalnya untuk volume pertengahan adalah B4 Terdengar agak lebih pelan Kemudian P3 lebih enggak P2 P1 Atau P0 untuk volume 0 Volume lebih tinggi P5 P5 P6 P7 P7 Demikianlah Demo cara menggunakan Web player WP3 Dikendalikan komputer melalui WP3 Tentu saja web player WP3 ini Bisa dikendalikan oleh mikrotakora Misalnya untuk membuat aplikasi jam digital Yang mampu mengeluarkan Informasi jam maupun tanggal Untuk lupa suara Untuk aplikasi Atau misalnya ini diaplikasikan pada Alat pengatur akhirnya Atau penginyak portusat Dan lain sebagainya Aplikasi yang berbasis Suara Informasi lebih rendah Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa pada video selanjutnya